Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian seperti mata kuliah yang ada sama satu mata kuliah wajib di bodi informatika itu tentang riset metodologi atau metodologi penelitian dalam hal ini beberapa hal secara umum selabus apa yang perlu dipelajari di mata kuliah metodologi penelitian seperti kita ketahui riset metodologi atau metodologi penelitian merupakan mata kuliah atau satu bidang ilmu yang hampir di seluruh prodi khususnya di kuburan tinggi mempelajarinya karena untuk melakukan sebuah penelitian atau riset menganalisa bahkan kalau Anda nanti memulis skripsi untuk S1 atau tesis S2 dan S3 perlu mengetahui bagaimana prosedur sebuah penelitian dilakukan tahapan dan lain-lain baik karena ini untuk sekalanya S1 mungkin kita beberapa hal saja yang harus Anda ketahui nanti ada kita pengantar penelitian di materi lain atau kesempatan lain kita akan bahas tentang sedikit bagaimana sebuah penelitian itu ada definisi apa penelitian metodologi penelitian beda metologi metodologi dan metode ada metode dan ada metodologi itu berbeda ya kenapa perlu orang melakukan penelitian penelitian ya kita dengar institusi ini grup ini tim ini melakukan penelitian bahkan bukan hanya di universitas saja bahkan banyak lembaga bahkan perusahaan punya Departemen R&D Department Reset and Development Departemen kenapa perlu melakukan penelitian itu Oke tujuan dan motivasi nanti kita akan bahas juga seperti dalam skripsi bab satu anda latar belakang masalah atau motivasi kan gitu ya rumusan masalah itu merupakan hal dasar kenapa orang melakukan sebuah penelitian nanti ada tujuan nah banyak sekali dalam penulisan skripsi dalam hal ini konteks ini metodologi penelitian lebih ditekankan bagaimana Anda bisa menulis skripsi dengan baik nantinya banyak skripsi yang saya baca tidak berkaitan asalnya tidak nyambung antara judul rumusan masalah ada sedikit perbedaannya seharusnya itu linial semua ada kaitannya judul pernyataan masalah rumusan tujuan nanti hasil yang didapat sampai terakhir persimpulan itu ada kaitan semuanya itu bagaimana cara nanti ya termasuk nanti penelitian di bidang computer science atau IT informasi teknologi yang sesuai dengan bidang prodi teknik informatika atau mana saja akan nanti ya nanti ada metodologi penelitian ada model dan tipe penelitian ada deskriptif dan analitif ya kan itu ya offline dan fundamental dan lain-lain itu nanti kita akan bahas bagaimana beda-beda perbedaan penelitian itu nah ketika anda melakukan sebuah kajian atau penelitian model apa yang anda bisa jalankan nanti ada pendekatan approach penelitian riset approach pendekatan sebuah penelitian pendekatannya dari mana yang anda bisa ambilkan gitu ya kalau masalah begini harus begini melakukannya kan gitu ya supaya mendapatkan hasil nanti ada metode penelitian PS metodologi seperti yang saya sampaikan tadi metode dan metodologi itu berbeda ya tahapan penelitian nah ini yang paling penting rumusan masalah sebelum kita melakukan kita harus mengidentifikasi identify what is the real problem the cause the root cause apa masalah sebenarnya masalah dalam penelitian tuh sehingga kita bisa membuat sebuah tujuan contoh sederhana kan gitu ya eh bukan baru beberapa jalan sudah mulai macet kan gitu ya itu masalah ya rumusan masalahnya karena sering berkembangnya atau bertambahnya jumlah kedaraan setiap tahun sehingga apa terjadi kepadatan jalan raya dan macet kan gitu ya apa solusi nanti kita pakai penelitian bukan macet buat aja dilebarkan saja jalan atau ini nah perlunya dilakukan penelitian mencari solusi yang sesuai mungkin dalam pemecahan masalah tadi kemacetan banyak solusi yang bisa dilakukan jalannya diperlebar atau ditambah lampu lalu intas dibuat play offer dan lain-lain nah solusi mana yang paling efektif nah itu perlu kajian macet itu disebabkan oleh kepadatan dan kendaraan setiap waktu atau waktu tertentu saja contoh pagi atau sore jam kantor pergi kantor atau pulang dan lain-lain nah itu perlu kajian nah pernyataan dan identifikasi itu perlu dilakukan perlunya mendefinisi mendefinisi suatu masalah baru kita bisa memberikan solusi atau rekomendasi apa yang perlu dilakukan nanti ada tinjauan pustaka nah pinjauan pustakaan atau literatur review ini kajian pendekatan yang orang sudah lakukan kalau anda membuat skripsi nanti di bab 2 bab 2 itu ada data review atau kajian pustaka membandingkan apa yang orang sudah buat bagaimana efektifitasnya apa yang direkomendasi terus apa yang anda usulkan bagaimana melakukan tinjauan pustaka nanti kan gitu ya tinjauan karya ilmiah formulasi dan tinjauan pustaka karya ilmiah dapat dilakukan sumber-sumber apa saja yang palit ya tidak semua sumber itu bisa sebagai rujukan atau literatur review ya misal tulisan sederhana di koran misalnya mungkin tidak kuat tidak palit pernyataannya tidak kuat bahwa kemacetan ini disebabkan oleh ini kalau tulisannya mungkin levelnya di koran mungkin tidak kuat sebagai rujukan Anda harus mencari sumber rujukan yang palit dan kuat sehingga kajian pustaka itu bisa menjadi pedoman yang konkret nanti kita akan menunjukkan bagaimana menulis sebuah karya ilmiah kalau tadi kita sudah melakukan literatur review kejahatan masalah nanti ada menulis apa melakukan penelitian sebenarnya pelaksanaan dulu sebenarnya pelaksanaan penelitian baru penulisannya ketika nah kalau kita mulai pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan data kan tadi kalau ada contoh pengacetan data-data kendaraan jenis kendaraan kan itu ada motor ada mobil ada kendaraan berat kan truk dan lain-lain terus analisa datanya seberapa banyak data satu hari satu bulan satu minggu dan bagaimana kemacetan itu terus anda analisa bisa data nah itu pelaksanaan bagaimana melaksana dan proses penelitian alat yang digunakan tool sangat penting dalam proses penelitian yang digunakan ada beberapa hal mungkin kemacetan anda bisa lihat menghitung manual 123 tetapi ada beberapa penelitian tersebut anda tidak bisa lihat contohnya anda ingin mengukur berat suatu benda harus pakai tool yang sederhana timbangan anda nggak bisa pegang diperkirakan oh ini mungkin dua kilo ini satu kilo ini 10 kilo enggak kita harus mendapatkan data yang akurat sehingga perlu tools atau alat yang digunakan nah pemilihan tools juga bervariasi yang sesuai contoh sederhana Anda ingin memaku atau memasang paku di dinding kan alat yang sesuai pasti martil atau palu kan gitu ya walaupun gergaji atau pahat anda bisa gunakan tetapi kan tidak tidak sesuai tools yang tepat kan gitu ya nah walaupun anda menggunakan gergaji bisa memaku tetapi kan mungkin tidak sempurna nah itu termasuk dalam penelitian nanti penggunaan tools yang tepat itu sangat kritikal untuk mendapatkan hasil yang akurat oke presentasi laporan dan makalah ya nah baru ke penulisan nah ini yang sangat berkaitan dengan anda bagaimana anda menulis sebuah skripsi ya skripsi itu sebuah karya ilmiah scientific paper bagaimana anda menulis sebuah skripsi yang bagus kan gitu ya yang bagus ini sesuai aturan dan standarnya kan gitu ya sebelum tadi mulai dari judul terus anda membuat seksen satu atau satu satu atau satu dua rumusan masalah pernyataan masalah nanti tujuan ada skopnya batasan dan lain-lain itu harus terstruktur ya mengapa perlu publikasi atau penulisan tadinya anda melakukan penelitian perlu ditulis kalau sekalanya anda dalam skripsi sehingga orang bisa tahu hasil yang anda buatkan gitu ya orang membaca orang tahu publikasi itu banyak model nanti kita bahas juga di publikasi itu yang paling umum untuk akademi S1 S2 kan itu skripsi tesis dan disertasi bisa juga di jurnal di proseding bahkan buku kan juga sehingga ketika anda membaca buku Anda tahu kan ya penulisan daftar pustaka dan stasi penulisan karya ilmiah berbeda nah berbeda ini anda membuat laporan dengan penulisan karya ilmiah berbeda melaporkan menulis scientific paper itu berbeda oke ini kita masuk sedikit tentang metodologi penelitian model dan tipe penelitian kata model and type of search ada deskriptif dan analitik deskriptif dan include survey finding inquiry dalam deskripsi anda mendeskripsikan menulis menjabarkan misal anda ke sebuah desa atau sebuah kampung ingin melihat keseharian aktivitas penduduk di kampung itu bukan anda pergi ke kampung itu dua hari tiga hari atau satu minggu mengamati bagaimana keseharian anda menduas menulis dalam bentuk deskripsi ya ada analisis kan itu analisis biasanya di bidang eksakta atau kan gitu ya kalau ini jadi social deskriptif ya analisis anda ingin menganalisa mungkin perekonomian di kampung itu seberapa GDP nya pemasukannya sehat perputaran ekonomi itu harus melakukan analisa anda punya data kan gitu sehingga tahu income per apa kepala keluarga dan lain-lain kan gitu ya itu ada arusana punya data melakukan analisa analytical ini mungkin brief saja karena ini pengantar nanti kita di materi metropel metologi penelitian nanti kita akan bahas deskriptif intinya deskriptif ini kita mendeskripsikan menulis sehingga orang tahu sementara analisis ada perhitungan analisa dan lain-lain ini contoh tadi deskriptif anda menulis ini IP%4 IP%6 bedanya kan itu ya kalau analisa nanti analisis ini ada analisis ini speed of internet download sekian 20 Mega misalkan gitu ya nanti upload sekian ada analisis perhitungan di dalamnya oke ada lagi tipe penelitian aplikasi dan fundamental ada aplikasi dan dasar kan gitu research can be either applied atau action aplikasi jadi penelitian yang anda hasilkan itu untuk diterapkan diaplikasikan kan gitu ya atau hanya sekedar fundamental anda membahas saja membuat kajian walaupun sama-sama dengan analisis hanya membuat kajian dasar sejak hasil penelitian anda belum bisa diterapkan di implementasikan atau di apply di aplikasikan ke mana-mana aplikasi kan gitu ya contoh gini anda membuat penelitian bagaimana membuat sebuah robot yang bisa mengangkat kaleng ini ini aplikasi anda ingin akhirnya nanti robot bisa mengangkat kalau ada benda ini bisa diangkat maksud sementara kalau riset yang fundamental hanya baru mendesain menghitung untuk mengangkat sebuah benda ini beratnya mungkin satu kilogram atau setengah kilogram berapa grip ini berapa panjang lengannya perputarannya nah itu yang fundamental membahas sudutnya berapa supaya kaleng ini tidak jatuh atau tidak pecah tidak terlalu kuat di pegang atau tidak terlalu longgar nah itu fundamental masih dasar teori-teori analisa untuk desain tapi belum bisa diterapkan sementara apply sudah bisa diterapkan ada lagi riset model dan tipe apa kuantitatif dan kualitatif ini sama dengan deskriptif dengan analisis tadi kuantitatif itu bersifat apa deskriptif tidak bisa diterjemahkan contoh begini seberapa harmonis seberapa harmonis seberapa harmonis seberapa happy lah dalam sebuah penduduk tadi anda survei giliat kesehariannya seberapa harmonis kah atau seberapa happy kah penduduk di kampung itu anda tidak agak berat mengukur happy nya lapan angka lapan atau angka tujuh kan gitu ya angka lima kuantitatif apa sorry kualitatif kualitatif itu bersifat deskriptif hanya bisa membuat skala kan gitu ya penduduknya kurang happy normal sangat happy sangat gembira kan gitu ya gembira sekali kan gitu ya anda bisa buat skala gembira sekali itu tidak bisa anda tuliskan dalam oh 10 gembira sekali gembiranya 8,2 8,3 kan gitu ya di kuantitatif nanti anda bisa apa melakukan riset tentang perhitungan seperti analisis tadi kan gitu ya nah ada hal-hal tertentu seperti contoh tadi seberapa gembirakah penduduk di kampung itu itu hanya kualitatif mendeskripsikan membuat skala tetapi kalau anda berapa income per kepala keluarga dari penduduk itu anda bisa hitung kualitatif oh dia bekerja ini pemasukan ini tambah hal ini punya kebun punya apa gaji dan lain-lain dapat dihitungkan ini contoh kualitatif dan deskriptif apa kalau ini yang kuantitatif ya eksakta biasanya ini orang kimia chemical A campur chemical B 100mg 100mg apa yang terjadi ini robot tadi bagaimana medesain kan itu dan lain-lain nah kalau kualitatif seperti ini tadi survei bagaimana tingkat apa orang sosial biografi ekonomi linguistik dan kita psikologi bagaimana tingkat psikologi penduduk di sana kan gitu ya ketika ada bencana kan gitu ya ketakutan sangat takut dan lain-lain nah itu hanya bentuk diskusi deskripsi mengamati ya oke tadi ada konseptual dan empirikal konseptual set is related to the sum extract konsep saja kita membuat konsep sementara empirikal relay on experience and observation ada konsep adanya banyak ada apply ada fundamental ada ada kualitatif ada kualitatif ada model ada prototipe ada konsep ada empirical kan gitu ya ini konsep kita membahas desain saja oke set a product pendekatan dalam melakukan sebuah penelitian oke bagaimana kita melakukan pendekatan oke contoh begini kita ingin melakukan sesuatu penelitian dari banyak sisi misalnya kan gitu ya tadi kita ingin memberikan kemacetan tadi memberikan satu solusi atau keputusan atau keputusan banyak kan gitu ya solusi macet tadi jalannya pelebar dipasang lampu lalu lintas dibuat play over dan lain-lain dan itu bagaimana pendekatan yang tepat kan ya kita harus tahu yang mana yang pas yang sesuaikan gitu ya itu berkaitan dengan data nah can be further sub kalasifik inferisial kan gitu ya dari eksperimen dan simulasi nah ada kalanya seperti sekarang kita kan dalam masih dalam kondisi covid kan ya bagaimana pendekatan melakukan penelitian untuk membuat sebuah vaksin bukan buat obat atau mengatasi permasalahan itu nah dari berbagai aspek kan gitu ya dari sisi medis psikologi dari sosial ekonomi ada PPKM pembatasan dan gitu ada meneruskan buah vaksin ada ngecek dan lain-lain jadi pendekatan lagi banyak berbagai hal riset metode tadi saya bilang riset metode dengan metodologi itu beda metode itu cara ya bagaimana cara anda membangun rumah kan gitu ya ini caranya riset metode ini be understood as well dos metode teknik teknik atau cara kan gitu tukang bilang bangun ini dulu buat ini buat ini jadilah rumah sementara apa refer to the method or research use informing research operation in other words all those method which are used by researcher during the course studying dan gitu ya acara sementara metodologi systematical sop bagaimana makanya ini mata kuliah ini metodologi penelitian bukan metode penelitian kan gitu ya metode is cara bagaimana cara mengangkat ini bagaimana cara membuat rumah bekerja bagaimana cara menjalankan mobil kan gitu itu cara teknik teknik simple saja sementara metodologi is systematic systematically atau tersistematis terstruktur kita ingin menyelesaikan satu masalah tadi bagaimana metodologinya mulai dari analisa apa sorry pengumpulan data analisa data atau menggunakan tool ini simulasi ini bagaimana menerapkan ini metode bagaimana membangun jembatan ini bagaimana jembatan di tengah ini ini eh bang Bridge kan gitu ya oke bagaimana jembatan ini bisa terbuka itu metode bisa supaya kapal bisa lewat lalu dibuka dan tutup metode sementara metodologi ada proses research process consist of series of action or step necessary to effectively carry out jadi ada proses oke supaya solusi yang kita berikan itu efektif terstruktur kan gitu ya benar dan tepat kan gitu ya ada metodologi oke pahamnya sekarang kita masih pengantar nanti kita akan bahas secara detail metodologi penelitian bagaimana tahapannya tadi ya tadi sudah kita bahas juga tadi di atas bagaimana mulai dari memformulasikan mengidentifikasi masalah satu kita merumuskan memformulasikan merumuskan satu membuat tujuan terus apa yang kita lakukan nah ini riset proses riset proses contoh ini alur proses penelitian mulai dari pertama Januari Februari kalau skalanya satu tahun apa yang kita harus lakukan salah satu contoh nah itu mungkin tentang hal-hal yang perlu kita pelajari dalam penelitian tadi mungkin nggak di sini karena anda MTS1 fokus ke memulis skripsi ya bagaimana tadi saya bilang mengidentifikasi merumuskan masalah mengkomulasikan nanti membuat tujuan jatuh melakukan penelitian kan gitu ya ini perasaan penelitian dan lain-lain demikian mungkin untuk kali ini pembahasan hal-hal yang perlu kita pelajari tentang penelitian ya metode penelitian atau kuliah metode penelitian ini saya akhiri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih